Pemirsa, selanjutnya kami masih punya beberapa kabar lainnya dari selebriti ataupun yang lagi viral-viral ya. Kita akan mengabarkan salah satu selebriti juga nih, tapi dia juga sedang mengalami suatu cobaan gitu ya Pemirsa, yaitu adalah sakit. Kita sedang berbicara tentang Abah Komar. Nah, Pemirsa mungkin masih ingat gitu ya, kalau Abah Komar ini pernah difonis kanker, usus stadium 4 beberapa tahun yang lalu. Namun kalau kita lihat ya, ternyata Abah Komar ini punya caranya tersendiri supaya bisa tetap berjuang, bertahan hidup dengan sesuatu yang harusnya kita semua memiliki. Semangat dengan positive thinking. Langsung kita lihat ceritanya dalam tayangan berikut ini. Abah, kegiatan hari-hari kan dosen tetap di beberapa kampus. Ada di Cirebonnya, di kampus Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika di Kota Cirebon. Kemudian di Jakartanya, di Fakultas Tarbiah, Universitas Islam Asyafi Iyajati Waringin Pondokede dan di Kota Serang Banten. Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Primagraha Serang Banten. Abah juga masih sekolah, belum pinter-pinter, masih selesaikan kuliah S3 Abah. Abah Komar tidak pernah menolak dan selalu mengikuti Abah yang menjadi program. Kenapa? Secara psikologis, Abah berharap berdampak pada anak-anak bangsa Nusantara. Pahitnya, betapa prihatinnya suasana ketika kita mendapatkan ponis kanker ganas stadium 4. Sehingga proses kemoterapi yang harus dijalankan begitu lama. 6 bulan itu cukup lama. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi sekali. Dan saya meniat untuk melelang lukisan ini untuk disumbangkan hasilnya kepada para pejuang yang menghadapi kanker ganas. Dunia seni panggung dan film dari tahun 1976 bersama grup lawak Tom Tamgrung, Pak Kimung Almarhum, Pak Umbud Almarhum, Pak Firman Almarhum, Pak Komar. Kemudian tahun 1991, Abah membentuk grup lawak empat sekawan. Nah, gitu. Sekarang masih ada komplit. Jadi junior, empat sekawan itu Derry, Eman, Bilanja itu junior-junior. Iya, Abah senang sate kambing, sate ayam, ikan, ikan emas dibakar, dan apa-apa dibakar itu pemicu. Dan Abah sekarang merasakan dampaknya. Ya, konsekuensinya adalah pengobatan. Dan Abah harus surutin pengobatan dan disiplin. Abah tidak boleh makan empat P. Satu, penyedap buatan, pewarna buatan, pemanis buatan. Mecin tuh, bumbu-bumbu, Abah udah kurangi. Sama P yang keempat, P yang keempat juga nggak boleh banyak dimakan. P yang keempat tuh peremp, peremp nggak boleh dimakan. Sama P yang keempat.